Oke, perangkat nama saya Konmaroso, Stamboq F55119044 Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang digunakan dalam tugas kali ini Jadi ada komponen utama, karena kita akan mencoba mengsimulasikan pembuatan struktur dari Cloud Computing Jadi tentu ada satu komponen yaitu Cloud, yang dimana akan jadi sistem yang mengurus Cloudnya Lalu dari Cloud itu, seperti tugas yang diberikan nanti akan dibagi pada unit-unit yang ada Berapa unit daerah, yaitu ada Palu, Donggala, Poso, Buol, Tolitoli, dan Sigih Dimana sudah saya menggunakan router sebagai unit-unit daerahnya Lalu di dalam, setelah dari situ nanti masuk pada, dari router akan masuk ke hub, hub dari setiap daerah Yang dimana dari hub setiap daerah akan memapping ke, ke setiap sub-sub unit yang ada Lalu di sub-sub unit yang ada, ada switch yang berguna untuk menyambungkan ke perangkat-perangkat dalam unit tersebut Jadi ada, nanti di dalam tersebut ada kepala bagian, dan beberapa device yang digunakan di dalam unit tersebut Lalu di situ juga tertulis ada beberapa unit, yaitu ada unit SDM, ada operasional, pelanggan, resource, dan keuangan Yang memiliki arsitektur yang sama Perkenalkan nama saya, Mohd Jindan, Stamuk F5519-064 Disini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi cloud Disini kita ke interface, serial 0 Disini kita akan memapping untuk kota Palu Yang dimana serial 0 ini terhubung ke router Palu Lalu DLCI nya itu di sekitar 100an, 102, 103, 104, 105, 106 Dimana DLCI 102 itu Palu Donggala, 103 Palu Poso, 104 Palu Bull, 105 Palu Toli, 106 Palu Sigi Nah selanjutnya sama Cuma disini DLCI nya itu 200an, 201, 202, 203, 204, 205 Dimana serial 1 ini menghubungkan ke router Donggala Yang dimana 201 itu Donggala Palu, 202 Donggala Poso, dan seterusnya Serial 2 itu DLCI nya itu 300an 301, 302, 303, 304, 305 Dimana serial 2 itu terhubung ke router Poso Dimana router Poso 301 itu Poso Palu, 302 Poso Donggala, dan seterusnya Lalu serial 3 ini DLCI nya itu 400an 401, 402, 403, 404, 405 Dimana serial 3 ini adalah terhubung ke router Bull Lalu selanjutnya di serial 8 Lalu selanjutnya di serial 8 DLCI nya itu 600an, 601, 602, 603, 605 Dimana serial 8 ini terhubung ke router Sigi Sigi, 601 itu Sigi Palu, 602 Sigi Donggala, dan seterusnya Lalu serial 9 ini DLCI nya dari DLCI nya itu di 500an 501 sampai 505 Dimana serial 9 ini adalah toli Tolipalu, Tolidonggala, Toliposo Lalu selanjutnya di frame relay Kita selanjutnya ke frame relay Dimana frame relay ini Kita akan menghubungkan dari Kita akan menghubungkan router 1 dan router lainnya Dimana serial 0 Yaitu serial 0 itu Router Palu Akan dihubungkan ke serial 8 Yaitu serial 8 itu Sigi Nah, disini kita menghubungkan semuanya Semua router Maka, disini kita akan menghubungkan setiap router Agar bisa saling berhubungan Perkenalkan nama saya Muhammad Naufalda Paul Haq Tambuk F551 19065 Pada kesempatan ini Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Jindan Ini saya akan menjelaskan mengenai router Jadi, router yang disini Contohnya pada router Donggala Nah, disini kita masuk pada Apa namanya, pas internetnya Jadi, di bagian sini kita membuat sebuah IP gatewaynya Yaitu 168.20.1 Nah, disini kita jika sudah membuatnya Kita pindah lagi ke serial 0 Pada serial 0-nya ini Nah, di serial 0-nya ini Kita membuat sebuah IP address Yang berfungsi untuk mengkonekkan atau menghubungkan pada server cloud-nya Yaitu kita ambil misalnya nilai 100 Oh iya, jangan lupa untuk mengaktifkan frame relay pada serial ini Agar kita bisa melakukan routing Nah, selanjutnya kita masuk ke static Nah, pada static ini Kita memberikan sebuah IP address Misalnya kita mengirimkan data dari PC sini Data itu kita akan teruskan ke PC pada Palu Jadi, kita memberikan sebuah identitas IP addressnya Seperti ini 168.10 Nah, nanti itu akan dikirim ke cloud-nya Jadi, dari cloud-nya itu Data tersebut akan dikirimkan Ke alamat yang sudah kita tentukan Nah, mungkin itu saja penjelasan dari router Sekian dari saya Oke, nama saya Vicky Hardian Charlie Stambuk F551-19-069 Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Yaitu Noval Sebelumnya membahas tentang router Nah, di dalam router itu kami menambahkan Hub yaitu ini untuk Membagi setiap IP device Yang akan digunakan nantinya Nah, di dalam hub ini kami juga menambahkan switch Nah, switch ini berfungsi untuk Menambahkan setiap device yang ada Atau menambahkan IP Yang akan digunakan nantinya Contohnya di sini juga Di sini IP-nya di sini ada yang 20 Ada yang 21 Ada yang 24 24 Ada yang 25 23 Dan 22 Kemudian setiap device ini Mempunyai default gateway dari router Dari routernya Nah, ini adalah default gateway-nya Nah, kemudian setelah memiliki default gateway Kita men-setting IP configuration Nah, di sini saya memilih static Nah, di sini saya memilih static Nah, di sini saya memilih static Yang mana IP address-nya yaitu 196 168 20.4 Begitu juga dengan yang lainnya Nah, di sini tidak boleh Ada yang sama Apabila ada yang sama Ada yang teberakan Nah, di sini ada yang 21 20 24 Begitu juga dengan yang lainnya Seperti Hub wall Seperti hub toli-toli Hub palu Hub donggala Dan Dan hub poso Nah, sekian Dari saya, terima kasih Oke Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya Yang mengenai Beberapa penjelasan mengenai arsitektur dari cloud yang kami presentasikan Di sini saya akan mencoba untuk memberikan simulasi Atau mencoba koneksi dari setiap router yang ada Jadi saya coba melakukan ping dari router palu ke router toli-toli Di mana di sini memaksikan sukses Lalu dari router Sigi ke router donggala Hasilnya juga sukses Dan dari router Sigi ke router Poso juga sukses Jadi Dari hasil Yang kami buat Nyatakan sukses Oke Sekian presentasi dari kami Terima kasih